Intro Salam Jumbo Bimersa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuara News Edisi Sabtu 22 Februari 2020 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya Elektabilitas calon berpengaruh dapatkan berkomendasi kolkar Hari keempat belum ada calon kesorangan dan start di Kapilu Manupari Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan berita utama kami hari ini mengenai Menpan RBI Gelar Kuliah Umum di Manupari Bersama saya Linda Letsoin, segera kita oleh Kasuara News selengkapnya Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Cahaya Yokumulo menggelar kuliah umum di Kabupaten Manupari Dalam pelaksanaan kuliah umum itu, Menpan RBI menyebut Jumat 21 Februari 2020 Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Cahaya Yokumulo menggelar kuliah umum di Kabupaten Manupari Bertajuk kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia Dengan pelaksanaan kuliah umum itu, Menpan RBI menyebut Penataan, perampingan, dan penyertaan birokrasi Akan dilakukan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Dikatakan Menpan RBI Untuk pejabat di Salon 3, 4, dan 5 Akan digantikan dengan pejabat fungsional 3, 4, 5 diganti oleh pejabat fungsional Tapi tidak semua Kepala kantor saya tidak ada bisa Bagian emas Bagian rumah tangga Bisa diganti oleh pemerintah tri Bagaimana camat murah Kemudian di Departemen Akalwa itu ada 3.000 sakker itu bagaimana Kemudian di PMU itu ada juga Tarembar itu bagaimana Ini yang ingin kita tata dengan baik Termasuk di perguruan Sementara itu Terkait dengan hasil penerimaan CPNS di Papua Barat Yang belum juga disembaikan ke publik Menpan RBI mengatakan Kendalanya ada di daerah, bukan di kementerian Bahkan kata menpan Pihaknya belum menerima nama-nama yang dinyatakan lulus Meski begitu Kuat 80% bagi orang asli Papua Dan 20% bagi orang non asli Papua Merupakan kebijakan pemerintah pusat Yang harusnya dilaksanakan oleh daerah Keputusan 80% untuk kebijakan pemerintah pusat Yang harusnya dilaksanakan oleh daerah Dan tadi bapak pun menjelaskan tertugannya Untuk bersinkronkan data itu Antara pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat Dalam pemerintahan perkembangan Menikapi komisi itu Wakil Gubernur Papua Barat Menghemat lakotan itu menegaskan Dalam waktu dekat Pengumuman hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 Akan segera disampaikan ke publik Bersama dengan provinsi Papua Keterlambatan pengumuman itu Kata Waguk Disebabkan karena kebupaten kota Belum menyampaikan data Dan jumlah peserta tes CPNS Yang merupakan orang asli Papua Ya jadi Yang terkait dengan Pengumuman ASN Papua dan Papua Barat Itu disampaikan dari Papua dekat Dan kesana-sana Antara Papua dan Papua Barat Kemarin Papua dan Papua Barat Dibutuhi Muka Oleh karena dari kebupaten Kota Arab Itu belum menyampaikan data Jumlah peserta tes ASN Yang orang asli Papua Karena tersumpahkan 80-20 Yang memang menjadi Kepala Dan itu sudah Menjadi kerjaan Makti-Makti Sendiri oleh Pahak Memang Tim Bupaten mengabarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih